Sebelum berangkat ke Jepang, saya harus melakukan PCR dulu di Indonesia Dan setelah sampai di Haneda, Bandara Jepang, itu harus melakukan PCR lagi Kira-kira sekitar 1 jam atau 2 jam itu sudah selesai Dan setelah melalui proses imigrasi, saya menuju bus station untuk ke Kawasaki Station Dari Bandara ke Kawasaki Station, itu sekitar 20 menit Dan setelah di Kawasaki Station, ketemu Sensei Dan dari Kawasaki Station ke sekolah itu, jalan kaki sekitar 10 menit Sensei, setiap kelas, Sensei-nya kan berbeda-beda Jadi setiap Sensei juga punya karakter yang berbeda-beda Tapi karakter Sensei di sini sih baik, pengajarannya juga jelas Kalau tidak ngerti juga dijelaskan dengan sangat teliti dan sampai ngerti Kelas made juga kan dari berbagai negara Jadi sangat menyenangkan belajar bersama Dan bisa belajar satu sama lain juga Sebenarnya sebelumnya saya tidak terlalu terhadap anime Tapi karena rekomendasi dari beberapa teman dan juga saya ingin mempelancar bahasa jepang saya Jadi saya mencoba untuk menonton anime Dan anime movie yang saya rekomendasi adalah Koe no Katachi, Gimi no Nawa, Tenggi no Ko Itu sangat bagus untuk pemula Jadi nggak harus sampai harus nonton anime yang berseris-seris Jadi coba untuk anime yang sejam dua jam aja sudah bagus Sebaiknya sebelum ke Jepang Belajar sedikit tentang bahasa Jepang Seperti saya, sebelum saya ke Jepang Saya belajar bahasa Jepang selama enam bulan Itu dari awal Dari Hiragana, Katakana Kanji Jadi selama enam bulan itu Saya cukup mengerti bahasa sehari-hari di Jepang Jadi saat tiba di Jepang Nggak kesulitan Misalnya belanja kesukur makan Atau tanya jalan Jadi sangat membantu dalam keseharian di Jepang